Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Erin Gemini Nah, di kesempatan kali ini aku mau bikin telur dan juga tahu woku Rasanya benar-benar enak banget, apalagi dimakan sama nasi hangat-hangat ini sangat pas ya Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Mau tahu cara bikinnya langsung aja ya, ikuti videonya sampai selesai Pertama, kita siapkan dulu ya 6 butir telur Untuk telurnya sudah aku cuci bersih dan juga sudah aku rebus lalu aku kupas kulitnya Lalu kita siapkan juga ya 10 potong tahu putih Untuk besar kecilnya pemotongan tahu ini sesuai selera Atau kalian bisa menggunakan tahu kuning ya Lalu disini saya juga sudah menyiapkan semua bumbunya 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 ruas kunyit Setengah ruas jahe 10 cabai rawit 1 cabai merah besar Dan juga 15 cabai keriting 1 batang serai 1 lembar daun salam Dan juga ada 2 lembar daun jeruk Kemudian kita siapkan juga 1 lembar daun pandan Atau kalian juga bisa menggunakan daun kunci Misalkan ada daun kunci, kalian bisa menambahkan ya Lalu ada daun kemangi secukupnya 1 buah tomat Dan ini sudah aku potong kecil-kecil Lalu juga ada daun bawang Ini aku pakai 3 batang Dan juga sudah aku potong kecil-kecil Dan untuk bumbu pelengkapnya Disini ada setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan penyedap rasa Dan yang terakhir ada setengah sendok teh merica bubuk Selanjutnya kita siapkan bumbu yang akan kita haluskan Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, cabai rawit, cabai keriting, kunyit dan juga jahe Semua bumbu yang akan aku haluskan ini sudah aku potong kecil-kecil ya Supaya nanti mudah ya saat menghaluskan Oh ya untuk kemirinya ini tadi sudah aku sangrai Untuk menghaluskan bumbu kalian juga bisa mengulek atau memblender seperti ini ya Jadi sesuai selera Dan buat kalian yang suka pedas Kalian juga bisa menambah untuk takaran cabainya Jadi kalian bisa menyesuaikan selera masing-masing Setelah kita masukkan semua bumbunya Kemudian kita tambahkan sedikit air Atau untuk airnya kalian juga bisa mengganti dengan minyak goreng Sekarang kita blender dulu ya untuk bumbunya Nah dan ini sudah selesai aku blender Kemudian bumbu pun siap ditumis Selanjutnya kita siapkan teflon atau wajan Kemudian kita beri minyak goreng secukupnya Kita nyalakan api sedang dan kita tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas Oh iya sebelum kita goreng kita keret-keret telurnya seperti ini atau kita fillet Supaya tidak meletus atau tidak meledak ya nanti saat digoreng Setelah minyaknya panas seperti ini kemudian kita masukkan semua telur Nah dan ini sudah aku masukkan semuanya Kemudian kita tunggu sampai telurnya itu berkulit Atau sedikit kecoklatan Misalkan telurnya sudah kecoklatan seperti ini Kemudian kita bolak-balik telur supaya tidak kosong Kita tunggu agak lebih kecoklatan lagi ya Nah dan ini sudah agak lebih kecoklatan lagi Kemudian kita angkat dan kita tiriskan telur Proses penggorengan telur ini sesuai selera Misalkan kalian mau menggoreng setengah matang atau lebih matang lagi ini juga boleh Setelah kita angkat semuanya kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Dan untuk langkah selanjutnya kita goreng dulu ya tahu putih Oh ya misalkan kalian mau memakai tahu kuning itu juga boleh jadi sesuai selera Kita gunakan api sedang saja ya supaya tahunya itu tidak mudah gosong Nah dan ini sudah aku masukkan semuanya kemudian kita tunggu sampai berkulit ya tahunya Setelah tahunya yang bawah itu berkulit kemudian kita bolak-balik tahu Dan kita tunggu kembali ya sampai semuanya itu berkulit dengan rata dan juga matang Misalkan semuanya itu sudah matang seperti ini kemudian kita angkat dan kita tiriskan Lakukan sampai selesai kemudian kita sisihkan tahu terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita siapkan wajan atau teflon Kemudian kita masukkan semua bumbu yang sudah kita haluskan Setelah kita masukkan bumbu kemudian kita aduk sebentar sampai merata Dan kita gunakan api sedang saja ya Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun jeruk 1 lembar daun pandan 1 lembar daun salam Lalu 1 batang serai ini sudah aku geprek Kemudian kita aduk lagi ya sampai semuanya itu tercampur dengan rata Dan kita tumis sampai bumbunya itu matang Setelah bumbunya itu matang kemudian kita tambahkan sedikit air Dan kita aduk kembali ya bumbunya Kita tumis sampai mendidih Setelah bumbunya mendidih kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi Masukkan juga telur yang sudah kita goreng Lalu kita aduk kembali sampai bumbu dan telur tahunya itu tercampur dengan rata Setelah semuanya tercampur dengan rata Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam Satu sendok makan gula pasir Lalu satu sendok makan penyedap rasa atau kaldu jamur Setengah sendok teh merica bubuk Kemudian kita aduk kembali sampai semuanya itu tercampur dengan rata Kita gunakan api sedang saja dan kita masak sampai airnya itu sedikit larut Setelah airnya sedikit larut Kemudian kita masukkan potongan satu buah tomat Dan kita masukkan juga potongan daun bawang Lalu kita tambahkan juga ya daun kemangi secukupnya atau segenggam Dan kita aduk kembali sampai semuanya itu tercampur dengan rata Kita masak sebentar saja ya supaya daun kemanginya itu tetap terlihat segar Setelah semuanya tercampur rata Kemudian kita incip rasa dulu sebelum kita sajikan Hmm rasanya itu benar-benar enak banget Pedasnya pas, gurinya juga pas Misalkan bumbunya itu kurang pas Kalian bisa menambahnya garam, penyedap rasa atau gula Jadi sesuaikan selera masing-masing Nah dan ini telur tahu wokunya itu sudah jadi Ini rasanya benar-benar enak banget ya Membuat telur tahu woku ini benar-benar sangat praktis dan mudah Apalagi dibuat menu sehari-hari ini sangat cocok Semoga kalian semua suka resep dari saya Semoga bermanfaat ya Dan seperti biasa jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe Jika kalian suka dengan video ini Terima kasih